Ini videonya murni apa yang aku pake, jadi sama sekali gak di endorse sama produk skincare apapun Jadi bener-bener yang aku pake, jadi kalian percaya aja jangan ada yang komen-komen macem-macem bilang ini endorse lah apalah Karena ini bener-bener yang aku pake saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Ishvina Amalia Di video kali ini aku mau bikin video tentang update my skincare routine Karena memang dari kalian tuh banyak banget yang tanya-tanya skincare apa yang saat ini aku pake Apalagi kan sekarang kondisi aku lagi hamil ya Dan memang waktu itu aku udah sempet buat skincare selama hamil Cuman kali ini karena ada beberapa perubahan produk jadi aku update lagi Dan di video ini juga aku akan kasih tips hemat belanja skincare Jadi jangan lupa tonton video aku sampe abis ya Jadi di video ini aku akan kasih tau produk-produk apa aja yang aku pake Terus urut-urutannya, cara pemakaiannya juga sampe ke harganya Oke sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut Seperti biasa jangan lupa like dulu video ini dan subscribe buat yang belum subscribe Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku Dan jangan lupa juga follow ke instagram aku disini Oke daripada lama-lama langsung aja kita mulai Oh iya ini wajah aku bare face tanpa foundation tanpa makeup Cuma pake alis sama lip tint doang Aku mau kasih tau ke kalian kalo sekarang ini keadaan kulit aku jauh lebih membaik Daripada dulu waktu aku pake skincare yang lama Disini juga beruntusan lumayan berkurang Minyak di hidung juga lumayan berkurang Terus bagian pipi yang asalnya kering banget Dan di hidung sini yang asalnya kering banget sampe kayak ngelupas-lupas gitu Ini udah mendingan banget Makanya kemarin tuh banyak yang DM aku Minta dibuatin video update skincare rutin lagi Nah yang pertama kalo misalnya aku selesai makeup Itu aku bersihin dulu Kalo bagian mata aku pake sesuatu yang waterproof Aku bersihin pake si Garnier Micellar Oil Ini dia produknya Ini tuh udah botol kedua yang aku pake Karena ini cocok banget buat aku bersihin area mata yang bener-bener waterproof Dan aku gak pake ke seluruh muka Karena apa ya kulit aku tuh kering Kalo misalnya kena Micellar Oil tuh Bagian pipi kayak kerasa lebih kering Makanya aku cuma pake di area-area yang perlu pembersihan khusus gitu Nah kemudian setelah aku bersihin area-area waterproof tadi Aku lanjut pake Hemis All Clean Balm Jadi balm pembersih makeup Aku tuh kalo bersihin makeup gak cukup Cuman dibersihin pake Micellar Water aja Itu menurut aku masih kotor Jadi aku bersihin lagi pake balm pembersih kayak gini Ini tuh dia produk yang bentuknya tuh kayak balm vaslin gitu loh Tuh kayak balm gitu Ini cara pakenya cuman diolesin aja ke seluruh wajah Nanti dia akan lumer jadi minyak gitu Dan sisa-sisa makeupnya dia akan ketarik sama si balm ini Sebenernya kalaupun bagian mata itu gak dibersihin dulu pake Micellar Oil Itu kadang masih bisa pake balm ini tuh masih bisa hilang gitu Cuman aku kadang suka ngerasa kayak kurang aja Jadi aku pakein Micellar Oil dulu bagian mata baru pake si balm ini Terus setelah diolesin ke seluruh wajah itu tinggal dibilas pake air aja Langsung hilang semuanya Dan sisa minyak dari balmnya itu gak ada yang menempel di wajah Jadi langsung bersih seketika gitu Nah setelah pake balm pembersih Biasanya aku lanjut cuci muka atau pake scrub Kalo scrub aku pake hanya seminggu 3 kali Dan biasanya aku pake scrub dari Set Ives yang Apricot Yang ini Aku tuh udah cocok banget pake scrub itu Makanya udah gak ganti-ganti sampe sekarang Nah setelah pake scrubnya aku baru lanjut ke facial wash Dan facial wash yang aku udah pake sampe sekarang ini Ini udah botol kedua Ini adalah Setapil Gentle Skin Cleanser Nah yang kayak gini Setapil ini menurut aku apa ya Lembut banget di kulit sampe dia tuh gak ada busanya Temen-temen aku bahkan ada yang bilang kayak gak cuci muka gitu ya Gak ada busa sama sekali Tapi justru ini tuh cocok banget di kulit aku Karena kulit aku kering gitu ya Biasanya abis cuci muka tuh pake produk apapun Selalu hasilnya kering Tapi setelah aku pake Setapil ini Hasil setelah cuci mukanya tuh kulit tetep kerasa lembab Dan sama sekali gak jadi kaku Terus biasanya setelah cuci muka Untuk make sure muka aku tuh udah bener-bener bersih Dari sisa-sisa makeup, dari debu kotoran Biasanya aku lanjut pake Bioderma Sensibio yang ini Yang pink Biasanya tuh aku pake kapas Aku tuang aja Lalu aku usap ke seluruh wajah Jadi untuk make sure bahwa wajah aku tuh bener-bener udah bersih banget gitu Biasanya aku liat lagi Kalo misalnya kapasnya jadi kotor Berarti pembersihan aku tadi kurang maksimal Nah setelah step ini Aku baru yakin kalo wajah aku tuh udah bener-bener bersih Baru bisa lanjut ke produk skincare yang lain Step berikutnya Aku lanjut pake Avoskin PHTE Atau Perfect Hydrating Treatment Essence Ini udah aku bahas di video aku sebelumnya Sebelumnya aku pake yang gede ya Cuman kali ini aku tunjukin yang kecil Karena yang gedenya pecah Sayang banget ya Jadi aku beli lagi yang kecil Ini tuh udah cocok banget di kulit aku Selama 2 minggu belakangan ini Kalian yang belum nonton review aku tentang produk Avoskin ini Wajib nonton Nanti aku taruh linknya di description box Karena Avoskin PHTE ini Yang udah membantu wajah aku membaik kayak gini Dan pori-pori mengecil Terus beruntusan di hidung Ini lumayan banget berkurang Dan gak terlalu sering muncul lagi Dan ini juga aku pake sebagai pengganti toner Jadi di skincare yang aku sebutin ini Aku gak pake toner Langsung pake Avoskin ini Karena dia fungsinya juga udah bisa mengecilkan pori-pori aku Pakainya tuh gampang aja Ditaruh tangan aja Dituang Terus Aku pake kayak gini aja Aku tap-tap di seluruh wajah Nah kalo udah kayak gini Tinggal tunggu kering aja Nah step selanjutnya Karena wajah aku super kering Ya kalo misalnya kurang moisturizer tuh Rasanya kayak ada putih-putih Terus kalo diginiin pake kuku tuh kayak ada putihnya gitu Pokoknya kering banget Apalagi di bagian sini Jadi biasanya kalo aku gak makeupan Kayak aku cuma sehari-hari doang Itu aku lanjut pake Envy Green Soft Moisturizing Cream Ini bisa membantu menambah kelembapan di muka aku Nah biasanya aku pake sedikit aja Karena dia udah kayak ngasih kelembapan banget Tinggal di ratain Nah kalo udah kayak gini aku baru ngerasa kulit aku tuh bener-bener lembang Nah step selanjutnya itu pemakaian sunscreen Kalo misalnya kita gak pake sunscreen terus kita terpapar sinar matahari terus-terusan Itu lama-lama kulit gampang banget bermasalah Gampang banget jadi menggelap gitu Makanya penting banget pake sunscreen Disini ada dua jenis sunscreen yang aku pake Yaitu Envy Green Ultimate Sun Protection Sama Biore UV Aqua Rich Watery Essence Nah bedanya itu kalo yang Envy Green ini Dia pas dipake ada rasa lembabnya Kalo yang Biore ini dia langsung nyerep aja ke kulit Nah biasanya untuk yang Envy Green aku pake kalo aku gak pengen makeupan Nah kalo yang Biore aku pake pas aku mau makeupan Jadi kalo cuma sehari-hari aja aku pake tipis-tipis si Envy Green Sun Protection ini Kalo misalnya mau pergi-pergi mau makeupan aku pakenya Biore ini Untuk Biore ini aku tuh sukanya dia tuh apa ya Kayak air langsung nyerep ke kulit Suka banget sama yang ini Kalo untuk keluar-luar ya Tapi kalo untuk di rumah aja Itu aku lebih sering pake yang Envy Green Semua produk yang aku pake ini sih Apa ya aku udah cek-cek Semuanya itu aman digunakan oleh ibu hamil dan menyusui Tapi kalo misalnya kalian punya informasi tambahan Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Sebagai informasi aku dan temen-temen lainnya yang nonton Seperti yang kalian tau Kalo aku tuh beli makeup, skincare itu selalu di e-commerce Di e-commerce manapun Di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain Biasanya aku cek-cek dulu nih yang lagi promo apa Karena beli di e-commerce itu biasanya jauh lebih hemat Daripada beli di offline store-nya Iya gak? Harganya tuh bisa selisih jauh Jadi aku lebih seneng belanja di e-commerce Kalo kalian juga seneng belanja di e-commerce Kalian wajib tau aplikasi yang namanya Shopback Karena kalo belanja di e-commerce melalui Shopback Kita tuh bisa belanja lebih hemat Karena kita bisa dapet cashback Jadi tuh sebenernya sama-sama aja Kayak kita belanja online biasa Tapi jatohnya akan lebih hemat Dan cashback yang kita dapet Itu bisa dicairin ke rekening Ataupun jadi pulsa Jadi ibaratnya kayak kita belanja Terus dapet kembalian gitu Lebih hemat kan? Untuk kalian yang udah punya aplikasinya Bisa ke setting terus klik draw balance Nanti keliatan deh Mau dicairin ke rekening Ataupun jadi pulsa Untuk kalian yang belum pernah belanja pake Shopback Sekalian aja ini aku kasih tau caranya Jadi yang pertama Pastiin kalian punya aplikasinya dulu Kalo kalian belum punya aplikasinya Silahkan download sekarang Nah kalo yang udah punya aplikasinya Kalian bisa klik link yang ada di description box aku Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Ini adalah aplikasi Shopback aku Kita bisa pilih promo-promo yang kita mau belanjain Jadi disini banyak banget tuh promo-promo yang ada Tuh disini juga ada tuh Tokopedia, Shopee, BliBli.com, Zalora, Traveloka dan lain-lain Lagi banyak banget cashback yang ada nih Nah terus kita bisa pilih nih misalnya aku nih mau beli di Shopee Nah aku tinggal klik aja Shopee-nya Nanti kita akan diarahin ke aplikasi Shopee Jadi pastiin kalian punya aplikasi Shopback dan aplikasi e-commerce Apa yang kalian suka belanjain Nah terus kita tinggal klik lanjut ke aplikasi Nah langsung deh masuk ke aplikasi Shopee Dan kita bisa belanja seperti biasa Terus kalo misalnya kita udah belanja, udah bayar Nanti akan masuk cashback ke aplikasi Shopee kita Udah jadi gitu aja gampang banget kan Jadi sama aja kayak kita belanja seperti biasa Cuma melalui aplikasi Shopee Jadi setiap aku belanja itu tuh cashbacknya terakumulasi di aplikasi Shopee aku Nih liat ya Total cashback aku tuh udah banyak disini Jadi lumayan banget kan Belanja seperti biasa Tapi kita tuh bisa dapet cashback Jadi jatuhnya bakalan lebih hemat Jadi lumayan banget buat kalian yang hobi belanja kayak aku Jadi kita belanja tapi gak rugi-rugi banget lah ya Kita belanja tapi bisa hemat segini Baratnya dapet kembalian segini Jadi kayak kita belanja online tapi malah dikasih duit gitu Terus duitnya kita kumpulin deh di aplikasi Nah nanti kalo kalian pengen cairin bisa langsung dicairin aja Ke rekening atau jadi pulsa Nah pas banget nih sekarang lagi ada promo cashback 100% di Shopee Kalo kalian masuknya itu pake link yang aku taruh di description box Makanya buruan belanja sekarang Nah kalo pagi hari itu aku emang gak pake day cream-day creaman Serum-seruman itu aku gak pake Cuma step-step yang tadi aku sebutin aja Untuk skincare, serum, dan lain-lain Aku pakenya di malam hari Nah untuk di malam harinya Misalnya aku udah mandi Terus udah cuci muka Aku lanjut lagi kan Tadi aku bilang pake Avoskin PHTE ini Nah setelah ini Aku lanjut pake serum dari Wardah Lightning Series Jadi Aku tuh punya Wardah ini sebenernya satu paket Cuman sekarang-sekarang ini Aku hanya pake serum dan night cream-nya aja Ini juga gak bikin lengket Jadi enak-enak aja pas dipake Jadi pas kita tidur tuh gak kerasa muka kita lengket Nah setelah pake serumnya Baru aku lanjut pake Wardah Lightning Night Cream Untuk night cream Wardah ini menurut aku enak-enak aja Aku juga udah pake lama Ini isinya udah tinggal setengah gitu Dia gak terlalu lengket kalo dipake Kayak langsung nyerep biasa aja Nah sebenernya udah sampe disitu aja Skincare yang aku pake Jadi untuk malam hari aku tuh kayak punya rutinitas khusus Yaitu pake sitmas Dan biasanya aku pake sitmas itu setiap seminggu 3 kali Kalo misalnya aku pake sitmas Itu aku gak lanjut pake skincarenya Jadi setelah cuci muka Aku lanjut pake sitmas Pas sitmasnya udah dilepas Udah gitu aja dipake tidur Jadi gak pake skincare Kadang biasanya kalo lagi males Ya seminggu 2 kali gitu Cuman gak pernah lupa sih kalo untuk sitmasnya Dan disini aku lagi suka banget sama ini Garnier Sitmas Hydra Bomb Dan ini tuh aku beli harganya cuma 12 ribuan di online Kalo di Alva-Alva gitu aku gak tau deh berapa Soalnya aku selalu belinya tuh di online Di Shopee atau di Tokopedia Oke jadi itu aja sharing-sharing aku Tentang skincare rutin yang sekarang ini lagi aku pake Jadi sharing kali ini tuh bener-bener murni Skincare yang aku pake saat ini Tanpa adanya endorse dari brand produk skincare manapun Dan disini sekali lagi aku tekankan Kalo skincare itu cocok-cocokan Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian Jadi aku sekedar sharing aja Bukan menyarankan kalian untuk pake skincare yang aku pake Karena nanti belum tentu juga cocok di kalian Untuk kulit aku sendiri ini Kondisinya kering Kombinasi di bagian T-zone Tapi kombinasinya itu gak terlalu berminyak Pokoknya lebih dominan kering Oke jadi sekian aja Video dari aku Tentang skincare rutin aku Dan tips hemat belanja skincare di online Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Karena emang banyak banget yang tanya ke aku Oke makasih udah nonton video aku sampe abis Dan sampe jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya